Intro Forum Korban Kebijakan CPNS 2018 melakukan aksi protes di kantor DPRD Fakfak dan Pemda Fakfak Intro Polres Kayimana, Polda, Papua Barat, melaunching aplikasi Batuen Air Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talimbekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda Inilah berita selengkapnya Pemirsa Forum Korban Kebijakan CPNS 2018 Pagi tadi mendatangi kantor DPRD Fakfak dan Pemda Fakfak Dan melakukan aksi protes dan meminta agar ada transparansi terhadap hasil tes CPNS Formasi 2018 Kurang lebih 30 orang peserta tes CPNS Formasi 2018 mendatangi kantor DPRD Fakfak dan menyampaikan aspirasi terkait hasil tes CPNS Formasi tahun 2018 lalu Peserta demo diterima anggota Komisi 1, Johan Yotleli Yang didampingnya anggota DPRD Fakfak dari berbagai fraksi Kepada para pendemo, Johan Yotleli menjelaskan Bahwa aspirasi yang disampaikan peserta korban kebijakan CPNS 2018 telah disampaikan kepada Pemda Fakfak sesuai mekanisme dewan Mengikuti apa yang adik-adik mau? Semuanya itu ada alur, ada mekanismenya Seperti itu Jadi pertemuan yang adik-adik lakukan dengan kami kemarin Komisi 1 Menyangkut RDP, kami sudah menyambungkan itu Tinggal adik-adik percayakan kepada kami Komisi 1 untuk menindahkan lanjut itu Kami sudah menjalankan apa yang adik-adik mau Kami tidak pura-pura lupa dengan apa yang adik-adik sampaikan Kalau kami DPR pura-pura lupa, kami pura-pura turi, kami pura-pura buta Berarti apa yang adik-adik sampaikan kepada kami? Kami tidak menyalurkan itu Kami sudah melakukan itu Kami sudah melakukan itu Jadi untuk ketahuan adik-adik, adik-adik sampaikan kepada KDP dengan OPD terkait Sesuai dengan apa yang adik-adik inginkan Hasil CPNS, data-data, pansenat, kami akan bergantung KDP itu terlaku pada OPD yang terkait Mungkin itu saja yang saya sampaikan Akhir kata wabila, tapi bulan daya, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Usai menyampaikan orasinya di DPRD Fakfak, peserta demo langsung menuju ke kantor bupati Perwakilan, pendemo, Irmawati Meturan kepada beberapa awak media mengatakan Kedatangan mereka ke Pemda Fakfak untuk mempertanyakan nasib mereka yang merasa dirugikan Dalam proses tes CPNS Formasi 2018 Yang menuntut agar Sekda Fakfak dapat memberikan solusi Namun, rencana para pendemo untuk bertemu pihak pemerintah gagal Karena Sekda Fakfak tidak berada di tempat Sehingga mereka hanya melakukan orasi dan dikual personel kongres Fakfak Hari ini kami dari forum korban CPNS 2018 Kami datang disini di kantor Sekda untuk bertemu dengan Bapak Sekda meminta pertanggung jawaban Atas untuk mengusut mengenai 100 nama penambahan Kami minta adanya transparansi tentang 100 nama penambahan yang kami tahu itu Apa kebijakan yang diambil sehingga memasukkan 100 nama itu Kebijakan seperti apa itu yang kami minta kepada Bapak Sekda untuk mempertanggung jawaban itu Kemudian yang kedua Bapak Sekda harus bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi pada tes CPNS 2018 Karena kami tahu Bapak Sekda selaku Sekda Dia juga termasuk dalam panitia dan juga membantu dalam hak kerja secara administrasi Dari Fakfak, Franz Tamayla, TVRI Papua Barat melaporkan Pemirsa dalam pekan terakhir ini Tanah Papua dikagetkan dengan aksi teroris Yang berhasil digagalkan oleh pihak keamanan Merauke Mengantisipasi hal serupa di Manokwari Pemda bersama pihak terkait bakal lakukan deteksi dini Demikian disampaikan Bupati Manokwari Hirmus Indow Pagi kemarin usaha mengikuti upacara hari lahir Pancasila Menanggapi aksi teroris yang masuk hingga ke Kabupaten Merauke Menurut Bupati Manokwari Kelompok seperti itu merupakan paham yang ingin memecah belah ideologi Pancasila Sebagai dasar negara Oleh sebab itu mengantisipasi paham radikal tersebut Maka Pemda akan mengambil langkah tegas Pertama tentu kita akan memanfaatkan pokok pindah kita Terutama Bupati dan juga Dandung, Kekores Dan Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Kejaksaan Negeri Untuk pertama dari sisi kepemimpinan kita kompak Untuk menjaga daerah ini bersama-sama Yang kedua tentu kita ingin juga melakukan pembinaan kepada seluruh masyarakat kita Dalam dua aspek yang pertama Tentu dari sisi agama Kita ingin kita memperkuat seluruh lembaga sosial keagaman kita Dan kegiatan-kegiatan sosialisasi dalam rangka membangun sosialisasi pilar-pilar kebangsaan Tetapi juga dalam rangka menjaga ancaman dan juga bahaya teroris Selain itu, langkah yang perlu dilakukan adalah pembinaan kepada suku-suku Nusantara di Manokwari Dan juga kerjasama di lingkup stakeholder pemerintah daerah Dalam rangka memastikan Kabupaten Manokwari aman dari paham radikal yaitu terorisme Kerjasama yang diharapkan tersebut jelas Bupati sangat perlu dilakukan dengan pihak TNI Polri Sehingga deteksi dini dapat dilakukan Dan masyarakat dapat menjadi sumber informasi apabila mendapatkan informasi yang berkaitan dengan paham radikal tersebut Institusi TNI Polri kita terutama dalam melakukan deteksi-deteksi dini Kita juga berharap kita kerjasama dengan masyarakat bisa menyampaikan laporan Kalau misalnya ada situasi atau hal-hal yang mencurigakan di tempat-tempat tinggal Atau di daerah-daerah yang ada di Manokwari Kita berharap secepatnya mereka bisa memberikan laporan kepada pihak berwajib termasuk pemerintah daerah Sehingga segera bisa kita berantisipasi Yang jelas kita juga perlu membangun yang namanya kewaspadan dini Di seluruh masyarakat Manokwari Untuk kemudian selalu berhati-hati dan juga bisa memperhatikan gejala-gejala yang muncul Yang membahayakan seluruh kehidupan masyarakat di Kabupaten Manokwari Bupati Manokwari Hermus Indo berharap kota Manokwari sebagai kota Injil Yang kehidupan sosialnya selalu saling menjunjung tinggi kebersamaan Dengan rasa saling menghormati untuk tidak dinodai Dengan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila Arina Irianan, TFI, Papua Barat melaporkan Pemirsa mantan Kepala Desa Kampung Manggera, Stefanus Nyai Setelah dokter di RSUD Kaimana melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan Yang didiritanya sejak lima bulan yang lalu Untuk melakukan pengobatan lanjutan Mantan Kades tersebut akan dirujuk ke kota Sorong Dari hasil pemeriksaan dokter Diharuskan untuk melakukan CT Scan Kepala Namun karena di RSUD Kaimana Alat CT Scan belum tersedia Kepastian rujukan kepada mantan Kades ini Setelah Bupati Kaimana Freddy T. Membesuk lelaki paruh bayah tersebut Di kediamannya di kawasan Kali Torabe Kaimana Selasa tanggal 1 Juni Sekitar pukul 16 lewat 30 menit Waktu Indonesia Timur Direktur RSUD Kaimana Subahan Hasanusi Kepada wartawan usai mendampingi Bupati Kaimana Membesuk mantan Kades Manggera Mengatakan Pasien setelah dicek kesehatannya Oleh tim dokter RSUD Kaimana Dari hasil analisa Mempunyai kemungkinan sembuh Apa kebijakan Pak Bupati Terkait dengan pasien-pasien seperti ini Yang harus dibantu Bahwa Pasien dengan keadaan kondisi seperti ini Kalau kita tidak bantu Kita semua sama-sama berdosa Inilah bentuk pelayanan Bupati Pemerintah terhadap rakyat Pasien ini setelah kemudian kemarin Kita minta dokter spesialis penyakit dalam Untuk cek ke rumah Kontrol Kebetulan Pak Dr. Penggi punya pasien Setelah cek analisis dia Bahwa ini masih punya kemungkinan sembuh Cuman kita orang disini Tidak punya CT Scan kepala Yang memastikan bahwa ini ada apa Lemah di bawah ini jangan-jangan ada sumbatan Atau ada soal-soal lain Yang kemudian buat Sistem sarafnya terjepit atau apa Maka saran Pak Dr. Penggi Masih ada peluang kesempatan sembuh Kalau bisa kita rujuk ke Fasilitas rumah sakit yang punya CT Scan Fakwa kita sudah cek Tapi alatnya rusak Yang terdekat sorong Kita berharap di sorong Kenapa? Pertama dekat punya fasilitas CT Scan Juga keluarganya ada di sana Ada beberapa anak-anak Arguni yang ada di sana Sehingga nanti di sana Masih bisa kita saling membantu Di sana dengan keluarga yang ada di sana Bupati Kaimana Frediti Yang berhasil dikonfirmasi Wartawan Usai membesuk mantan Kades tersebut Mengatakan Prihatin atas apa yang dialami Oleh salah satu masyarakatnya Sebagai pemimpin daerah Ini kunjungan saya yang kedua kali Tentu kita prihatin Jika melihat Kita punya pasudara Kita punya masyarakat Sakit terkapar seperti itu Jadi berkaitan kunjungan pertama Saya sudah tentunya Pasti koordinasi dengan bagian anggaran Bagaimana kalau nanti Ada upaya Untuk kita tujuh ke luar Kaimana Rupanya dari aspek kesediaan anggaran Pemerintah daerah siap Untuk membantu pihak keluarga Dari Kaimana Kita sampai ke Sorong Jadi segala biaya Mulai dari nanti tiket Tiket baik perawat Keluarga, pasien Sampai nanti pendokan juga Di Sorong sana Kita berharap Mudah-mudahan upaya Upaya rujukan Bupati juga berharap Dengan upaya rujukan ini Pasien bisa kembali ke Kaimana Dalam keadaan sehat Namun pihaknya tetap Mengantisipasi Jika terjadi hal-hal Di luar dugaan Sehingga dirinya meminta Kepada pihak keluarga pasien Untuk membuat surat Kesepakatan bersama Sebelum dirujuk Dari Kaimana Arfad Jempot TVRI Papua Barat Melaporkan Informasi selanjutnya Akan kami hadirkan Setelah jeda berikut ini Tetaplah bersama kami Pemirsa resmikan gedung gereja Dan meletakkan batu pertama Rumah Pastori Jemaat Kema Injil Kimi di Tanah Papua Pos pekabaran Injil Immanuel Subsaywar Mare Gubernur Papua Barat Domingo Semandacan berpesan Agar gereja adat Dan pemerintah Merupakan mitra Dalam membangun Satu tahun delapan bulan Proses pembangunan Gereja Kema Injil Kimi di Papua Pos pekabaran Injil Immanuel Subsay Telah rampung Dan hal pembangunan Dilaksanakan secara swadaya Dari Jemaat Dan juga dukungan Dari Jemaat Induk Serta sinode gereja Kemah Injil Pos pekabaran Injil Immanuel Subsaywar Mare Bangunan gereja Dapat selesai tepat 1 Juni 2021 Bangunan gereja Dirismikan oleh Gubernur Papua Barat Domingos Manecan Yang ditandai dengan Pengguntingan pita Dan juga ibadah singkat Sebagai tanda ucapan syukur Spanyol Momot Ketua klasis gereja Kemah Injil Kimi Sorong Fakfak Dalam sambutannya Mengatakan Buat Jemaat Dan juga Klasis persiapan Di Manukwari Kita harus kerjasama Untuk mewujudkan Suatu pelayanan Yang terbaik Bagi Tuhan Dalam pertolongan Tuhan Untuk itu Saya sampaikan Kepada Jemaat disini Klasis persiapan Menukwari Mari terus kita Buat seperti yang mana Kita sudah sampaikan Ya Kerjasama Seperti Hukumat tadi katakan Kita belajar dari Jemaat yang mula-mula Di Jerusalem Ya Apa yang mereka punya Selua punya Ya Nah itu kerjasama Untuk mewujudkan Suatu Yang nantinya Kita lihat Gereja mulai Berkembang Sampai di seluruh dunia Itu karena Begak kerjasama Ya Kerjasama Sangat penting Kita Tidak bisa Mengandalkan Kita sendiri Anak-anak Tuhan Yang ada Dalam gereja ini Kamu adalah Latihan-latihan gereja Gubernur Papua Parat Domingos Menecan Dalam sambutannya Mengatakan Gereja lebih dulu ada Baru pemerintah Sehingga gereja Masyarakat adat Dan juga pemerintah Adalah mitra Yang harus bergandengan tangan Dalam membangun Di segala bidang Khususnya Pembangunan iman Umat Sehingga Adanya saling Mengasihi Dan melayani Ada yang membentuk Kos-kos Pekabaran Injil Atau Membentuk Jumat Baru Pemerintah Ikut Dengan Demikian Pemerintah Bisa Bentuk Dimana Ada LTV Ataupun Ada kampung Ada distrik Ada Kebukatan Ada juga Provinsi Bahkan Negara Jadi Kita Yakin Bersaiman Bahwa Dari Jatuh Bulu ada Baru ada Pemerintah Dengan Demikian Bersaiman Kita Semua Pemerintah Gereja Dan Masyarakat Ada Kita Ini Adalah Mitra Kita Adalah Pasangan Dalam Membangun Di Segala Bidang Di Semua Sektor Terutama Membangun Kualitas Iman Selain Merismikan Gedung Gereja Baru Pemerintah Yang Diwakili Gubernur Papawarat Domingos Manecan Bupati Manukuari Hermus Indow Dan Pimpinan Gereja Serta Hamba Tuhan Meletakkan Batu Pertama Pembangunan Rumah Pastori Jimmy Tabisu Teferi Papua Barat Melaporkan Pemirsa Tradisi Bakar Batu Atau Barapen Merupakan Salah Satu Tradisi Penting Di Papua Lebih Khususnya Di Wilayah Pegunungan Tengah Bakar Batu Kerap Disebut Barapen Sebagai Salah Satu Ungkapan Syukur Dan Silah Turahmi Dimana Sanak Saudara Atau Keluarga Dapat Tradisi Bakar Batu Bagi Masyarakat Pegunungan Tengah Papua Merupakan Hal Wajib Yang Harus Dilakukan Ketika Ada Pesta Yang Diadakan Baik Dari Pemerintah Adat Dan Juga Gereja Seperti Halnya Pada Peresmian Gedung Gereja Kemah Injil Kimi Jemaat Immanuel Subsay Distrik War Mare Dan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Pastori Karena Sebagai Ungkapan Syukur Maka Sebelum Hasil Bakar Batu Berupa Daging Babi Umbian Dan Sayur Dimakan Daging Babi Terlebih Dahulu Disajikan Kepada Orang Yang Dituakan Atau Dihormati Pada Kesempatan Ini Yang Dipercayakan Untuk Memulai Prosesi Makan Bersama Tersebut Adalah Gubernur Papua Barat Domingos Manecan Dan Bupati Manekuari Hermos Indo Setiap Orang Yang Merupakan Tuan Rumah Atau Yang Menyediakan Makanan Akan Melakukan Tugas Masing-masing Yakni Menyiapkan Makanan Bagi Sanak Saudara Yang Hadir Dalam Ibadah Tersebut Sebelum Makanan Yang Telah Dimasak Dengan Proses Bakar Batu Dimakan Semua Yang Hadir Diwajibkan Membentuk Kelompok Agar Makanan Dapat Dibagi Secara Menyeluruh Apabila Kelompok Telah Terbentuk Maka Tuan Rumah Atau Mereka Yang Bertugas Menyiapkan Makanan Akan Membagi Makanan Kepada Setiap Kelompok Pendeta Tobias Komba STH Pada Kesempatan Tersebut Menjelaskan Kepada Media Akan Arti Dari Sebuah Tradisi Yang Telah Ada Sejak Leluhur Mereka Tentang Bakar Batu Tuhan Sudah Taruh Matraka Papua Bahwa Harus Ada Acara Acara Besar Itu Harus Terakhir Sudah Dulu Nenek Turun Temur Sampai Hari Ini Ada Kegiatan Besar Acara Sepertinya Ada Kegiatan Besar Mungkin Pengangkatan Pegawai Atau Dapat Jabatan Atau Mungkin Persembian Kantor Kantor Lain Ini Persembian Gereja Maka Mereka Merasa Syukur Kepada Tuhan Dan Mereka Datang Dengan Hati Senang Mereka Melakukan Syukuran Kepada Tuhan Lewat Acara Makan Bersama Ini Kebiasaan Orang Gunung Papua Bukan Disini Saya Tapi Seluruh Papua Dimanapun Mereka Ada Acara Besar Besaran Seperti Itu Ada Makan Bersama Sama Lalu Sama Sama Dapat Petata Dapat Sayur Dapat Daging Sama Sama Makan Lalu Mereka Puas Dalam Tradisi Bakar Batu Ini Setiap Masyarakat Atau Sanak Saudara Yang Ikut Bersama Selalu Patuh Pada Perintah Salah Seorang Yang Dituakan Untuk Memberikan Perintah Pada Saat Proses Pembagian Makanan Berlangsung Hal Ini Tentu Memiliki Nilai Dan Makna Tersendiri Tradisi Bakar Batu Tidak Hanya Sebatas Upacara Adat Atau Makan Bersama Tetapi Memiliki Makna Seksama Dan Memaknai Tradisi Ini Maka Akan Terlihat Keadilan Dalam Hal Pembagian Makanan Serta Kebersamaan Dalam Setiap Kelompok Semoga Tradisi Yang Sudah Ada Sejak Dulu Dapat Terus Memperarat Hubungan Antar Keluarga Dan Sesama Warga Masyarakat Yang Berasal Dari Berbagai Suku-suku Di Nusantara Arina Iryanan Tafiripa Poparat Melaporkan Informasi Selanjutnya Akan Kami Hadirkan Setelah Jedha Berikut Ini Tetaplah Bersama Kami Terima Kasih Anda Masih Bersama Kami Pemirsa Hari Pancasila Yang Merupakan Dasar Negara NKRI Setiap Elemen Masyarakat Diharapkan Untuk Memaknai Nilai-nilai Pancasila Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Di Tahun 2021 Berbeda Dengan Tahun-tahun Sebelumnya Yang Biasanya Dilakukan Dengan Upacara Namun Di Tahun 2021 Ini Tepatnya 1 Juni 2021 Kemarin Upacara Dilakukan Secara Virtual Yang Dikuti Oleh Seluruh Daerah Baik Provinsi Dan Juga Kabupaten Kota Upacara Yang Berlangsung Secara Virtual Ini Dipusatkan Di Gedung Pancasila Jakarta Yang Dipimpin Langsung Oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Upaya Peringatan Hari Lahir Pancasila Diikuti Juga Oleh Pemda Manokwari Yakni Bupati Dan Wakil Bupati Peltes Sekda Para Pimpinan Forkopimda Kabupaten Manokwari Dan Para Asisten Setda Dan Staff Ahli Bupati Dalam Namun Juga Ingin Menanamkan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari Hari Lahirnya Pancasila Hari ini Untuk Mengingatkan kita Tetapi juga Menanamkan Nilai-nilai Perjuangan Ya Dalam Kehidupan Seluruh Masyarakat Indonesia Untuk Tetap Menjadikan Pancasila Sebagai Dasar Negara Tapi Filsafat Hidup Dalam Berbangsa Dan Bermasyarakat Sehingga Keutuhan Dalam Berbangsa Dan Bermasyarakat Di Indonesia Terlebih Khusus Di Kepat Menokwari Bisa Kita Jaga Dan Ngestarikan Selain itu Memperingati Hari Lahirnya Pancasila Bermanfaat Untuk Membangun Komitmen Bahwa Apapun Tentangan Dan Ideologi Lain Yang Ingin Menghilangkan Nilai-nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Di Manokwari Sehingga Hal Ini Perlu Diperjuangkan Secara Bersama-sama Bahwa Ideologi Pancasila Yang Terbaik Sebagai Sarana Untuk Mempersatukan Seluruh Suku Bangsa Dan Agama Di Manokwari Sesuai Semboyan Bineka Tunggalika Arina Irianan TVRI Papua Barat Melaporkan Pemirsa Untuk Meningkatkan Dan Memudahkan Pelayanan Kepada Masyarakat Polres Kaimana Polda Papua Barat Melaunching Aplikasi Batuen Ear Dan Aplikasi Tersebut Bisa Didownload Oleh Masyarakat Di Playstore Serta Google Play Acara Launching Berlangsung Di Halaman Polres Kaimana Rabu 2 Juni 2021 Hadir Dalam Acara Tersebut Wakil Bupati Kaimana Hasbullah Furwada Kapolres Kaimana AKBP Iwan P Manurung Danion 764 Iamba Bawa Letkol Infantri Dwi Diponyono Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Dinar Pak Pahan Serta Sejumlah Unsur Pimpinan Forkopimda Dan Sejumlah Perwira Serta Personel Polres Kaimana Acara Dimulai Dengan Tarian Sejumlah Daerah Di Indonesia Yang Dibawakan Oleh Sanggar Tari Tebing Senca Kaimana Nama Bukwen IRR Diambil Dari Bahasa Suku Irarutu Yang Berarti Melayani Wakil Bupati Kaimana Hasbullah Furwada Dalam Sambutannya Mengatakan Kiranya Kedepan Terus Bersinergi Serta Bersatu Padu Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Bersama Mudah-mudahan Kita semua Selaku Jejara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaimana Dapat Bersinergi Satu Sama Lain Dan Bersatu Padu Dalam Upaya Kita Meningkatkan Kinerja Serta Pelayanan Pemerintah Sesuai Pelayanan Pemerintah Sesuai Dengan Beban Tugas Dan Kebenarnya Masing-masing Wakil Bupati Juga Mengucapkan Terima Kasih Serta Memberikan Apresiasi Kepada Polres Kaimana Yang Telah Melaunching Aplikasi Bukwen IRR Sehingga Dapat Terwujud Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Sementara Itu Kapolres Kaimana AKBP Iwan P Manurung Dalam Sambutannya Mengatakan Aplikasi Ini Dibuat Berbasis Teknologi Aplikasi Ini Menurut Kapolres Menggabungkan Kearifan Lokal Dan Teknologi Yang Berisikan Menu Pelayanan Mengambil Referensi Pak Wakil Dan Ternyata Saya Tidak Menyangka Pak Wakil Bupati Menyampaikan Tidak Perlu Saya Menjelaskan Beliau Tidak Tahu Bukwen IRR Apa Dan Dengan Pasif Mungkin Saya Menyampaikan Masih Dengan Mengeja Tapi Pak Wakil Sudah Mengetahui Jadi Saya Tidak Perlu Menjelaskan Secara Detail Tapi Memang Aplikasi Ini Saya Mengambil Bahasa Dari Kearifan Lokal Tadi Dalam Sambutannya Beliau Disampaikan Ada Suku Namanya IRRUTU Jadi IRRUTU Saya Memilih Kata Ini Karena Memang Saya Lihat Artinya Melayani Dan Bekerja Untuk Masyarakat Begitu Ya Bawa Secara Harafian Dari Kaimana Arfad Jempot TVRI Papua Barat Melaporkan Pemirsa Sebanyak 2.904 Casis Bintara Otsus Polisi Tugas Umum Mengikuti Tes Akademik Peneriman Polri Terpadu Tahun 2021 Yang Dilaksanakan Di 21 Sekolah Di Kota Manokwari Sebanyak 2.904 Casis Bintara Otsus Polisi Tugas Umum 31 Mei 2021 Mulai Mengikuti Tes Akademik Peneriman Polri Terpadu Tahun 2021 Yang Dilaksanakan Di 21 Sekolah Di Manokwari Pada Tes Akademik Ini Diujikan Empat Mata Pelajaran Yakni Pengetahuan Umum Wawasan Kebangsaan Matematika Dan Bahasa Inggris Tes Akademik Untuk Bintara Otsus Akan Dilaksanakan Selama Empat Hari Satu Hari Dengan Satu Mata Pelajaran Dan 83 Casis Bintara Kompetensi Khusus Bakomsus Dilaksanakan Satu Hari Dengan Materi Tes Aspek Pengetahuan Tes Akademik Menggunakan Sistem Komputer Assist Dan Nilai Tes Akan Langsung Keluar Saat Itu Juga Kabit Humas Polda Papaparat Kompes Polisi Adam Irwindi Melalui Rilisnya Mengatakan Tes Akan Dilaksanakan Serentak Di Seluruh Juni 2021 Adapun Di Papua Barat Total 2.904 Casis Akan Mengikuti Tes Akademik Tersebut Di Tengah Pandemi COVID-19 Tes Akademik Juga Dilaksanakan Dengan Mematuhi Protokol Kesehatan Seluruh Panitia Maupun Peserta Nantinya Wajib Diperiksa Suhu Tubuh Dan Mencuci Tangan Dengan Sabun Sebelum Memasuki Ruangan Serta Wajib Memakai Masker Dan Dilakukan Pengaturan Jarak Tempat Duduk Antar Peserta Tes Juga Nantinya Turut Diawasi Secara Ketat Oleh Tim Pengawas Internal Irwasda Dan Bit Propam Serta Pengawas Eksternal Dari Ombudsman Dan MRP Papua Barat Hal Tersebut Bertujuan Untuk Menghindari Terjadinya Kecurangan Juga Sebagai Bukti Kedepannya Prinsip Bersih Transparan Akuntabel Dan Humanis Dalam Tiap Tahapan Seleksi Di Lingkungan Polri Kabit Humas Polda Papua Barat Ini Menyampaikan Bila Ada Ulah Oknum Calo Atau Oknum Panitian Nakal Para Tahap Pendaftaran Bisa Langsung Diadukan Atau Disampaikan Ke Nomor SMS Layanan Pengaduan Jimmy Tabisu TVRI Papua Barat Melaporkan Pemirsa Informasi Tadi Sekaligus Menutup Jumpa Kita Dalam Program Berita Papua Barat Hari Kami Tetap Mengajak Anda Untuk Selalu Mengikuti Protokol Kesehatan Agar Bersama Semua Pihak Dapat Memutus Matarantai Penyebaran COVID-19 Mewakili Kerabat Kerja Yang Bertugas Saya Maria Talimbekas Mengucapkan Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Dan Sampai Jumpa Lep conclusions Surah Terima J Terima kasih.